Kembali lagi dengan saya PMY official keren sekali Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel PMY official Di video kali ini saya akan memberikan tutorial jidat-jidat terbaru Di game melepas masalahan jangkuh Tentunya di aplikasi Alimotion ya guys Oke sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini Langkah banyak untuk subscribe terlebih dahulu Agar channel ini berkembang Dan saya terus bersemangat untuk membuat video tutorial selanjutnya Oke baiklah Gak usah banyak baca lagi Langsung saja kita ke tutorialnya Oke pertama kita tambahkan proyek baru Oke langsung saja kita tambahkan audio nya terlebih dahulu Untuk beat dan audionnya sudah saya sediakan di link deskripsi ya guys Oke langsung saja kita tambahkan fotonya terlebih dahulu Kita panjangkan sampai video-video ini ya guys Lalu kita masuk Lalu kita pilih efek lalu tambahkan efek Kita tambahkan rumi disini ada Kita aktif ke menu-nya kembali Kita tambahkan efek lagi kita pilih omong api Kita pilih sudutnya menjadi Untuk di awal Kita kasih payframe di awal Lalu kita tambahkan efek lagi Kita buat Kita tambahkan efek lagi kita jadikan 200 Kita gisar aja ke akhir Kita tambahkan efek lagi kita tambahkan efek lagi kita jadikan 200 Kita gisar ke awal Kita gisar ke awal Kita tambahkan kurva Biarkan aja seperti itu guys Kita tambahkan efek lagi kita tambahkan efek Masuk di store kita tambahkan efek itu Dan lingkung gelombang Lalu di pengaturan standar Untuk sudutnya kita ubahkan efek lagi 45 Untuk intinya kita tambahkan efek lagi Untuk ini kita tambahkan efek lagi Kita tambahkan efek lagi menurutnya kita kita tambahkan ke frame ini guys puluhkan aja ke kiri kembali khususnya kita untuk tahapnya kita tambahkan ke frame dikenal tetap lebih akhir kita ubah menjadi 100 ya guys Oke kembali biarkan aja kita beser ke awal lagi makan bentuk panjang kira-kira segini ya guys kalau kita kembali kita edit bentuk ia menjadi 500 kembali kita ubah menjadi 430 kembali kita ubah menjadi kolor event menjadi hitam lalu kita bandakan satu layar sudut yang pertama kita masuk ke mom dan tulang masuk ke transport mom dan transport lalu kita tambahkan ke frame di awal lalu kita geser ke atas lalu untuk di akhir kita tambahkan ke frame lagi kita geser lagi ke atas sampai di sampai tindak kelihatan lagi kita tarik ke bawah sampai tidak kelihatan lagi ya kembali kita masuk ke frame yang di copy dari ls lalu masuk ke mom dan transport lalu kita tambahkan ke frame di awal kita turunkan pindah ke akhir kita tambahkan lagi kita tarik ke bawah sampai tidak kelihatan lagi ya kembali kalau kita kasih lagi ke kurpas seperti ini guys biarkan saja seperti itu kita tambahkan lagi fotonya kita geser lagi segini kita tambahkan lagi foto kita geser segini ya setiap ini lalu kita potong kembali kita potong-potong aja terlebih dahulu kita rapikan dulu guys beser ke atas dari atas untuk foto yang ini kita masuk ke mom dan transport lalu kita pilih yang ketiga tambahkan ke frame di selanjutnya kita langsung sedikit lalu kita lewati titik bit yang dua ini guys maaf maaf kita tambahkan ke frame terus untuk titik bit sebelumnya kita perkecil oke untuk titik bit sebelumnya kita tambahkan jadi ke frame masuk ke akhir kita tambahkan bit ke frame lagi kita ubah menjadi 1001100 ya guys oke di awal kita tambahkan kurva kita ubah kurvanya seperti ini kembali kita potong-potong aja kita potong-potong terlebih dahulu oke masuk ke foto yang awal oke serbis ini tuh foto yang titik bit yang bernama tadi lihat masuk ke efek kita ubahkan efek disini ada umpink tambahkan umpink kita aktifkan mirrornya kembali kita tambahkan daftar lagi kita pilih disini ada ombang ambil tambahkan ombang ambil masuk ke sudutnya kita ubah menjadi untuk sudut di awal untuk sudutnya kita ubah menjadi disini kita tambahkan ke frame terlebih dahulu kita ubah menjadi 90 oke untuk di air kita ubah menjadi min 90 masuk ke frekuensinya kita ubah menjadi 6 masuk ke untuk di air kita kita ubahkan ke frame kita ubah menjadi 0 dan untuk di awal kita ubah menjadi 200 ya 200 oke kita gitu kita tambahkan ke frame buat kurvanya seperti ini guys puluhkan saja kembali setiap kita tambahkan lagi mengambil dan kembali kemudian sebelumnya frekuensi kita ubah menjadi 5 kemudian kita ubahkan ke frame kita ubah menjadi 200 kemudian kita tambahkan ke frame kita ubahakan ke frame lagi kita ubah menjadi 200 kemudian Hai setiap awal kita tambahkan kurva di milik lagi Hai lebih tambahan yang berani masuk ke mobil transfer kita pilih ayo beli pengaturan standar masuk ke ion the current frekuensinya kita ubah menjadi 50 yang tersebut di awal itu tersebutnya kita ubah menjadi emang kita tambahkan kita kita bisa kebanyakan air lalu kita geser kembin tiga tetap kembali awan tersebutnya setelahnya kita ubah menjadi emang lagi guys kita bisa di akhir lalu kita ubah menjadi tiga kita geser ke awal kembali tambahkan efek Hai teman-teman gerak biar katanya kita tambahkan juga di setelah kita pilih tubuh lebih dispercaya hai 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 jadi terpulis kita masuk ke op-op set ubah menjadi 64-64 kekuatannya kita ubah kita tambahkan ketemu di awal kita ubah menjadi 0 kita geser di akhir tambahkan kembali kita ubah menjadi 150 hai 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 kembali masuk untuk berwarna eposinya kita ubah menjadi 3x4 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 4x4 40 bisnis ke awal tambahkan keyframe lagi kita geser kita ubah menjadi dua ya guys geser ke air kita tambahkan kurva seperti ini guys kembali dan masuk ke oktav kita jadikan nah menjadikan satu kembali kita tambahkan efek tambahkan efek masuk ke warna dan cahaya kita punya paparanggama kita tambahkan keyframe lagi geser ke akhir kita bergabung lagi kita ubah menjadi 100 130 guys bisa kawan tambahkan kurva seperti ini guys kembali sudah segitu aja kayaknya guys lalu kita lanjut ke potasannya masuk efek kita tambahkan efek Oh sedikit kita salinnya kita salin efek lemah seputar yang selanjutnya kita kita masuk ke efek kita tempel saja untuk ambang ambingnya kita hapus yang kedua ada di tubuhnya disini kita hapus juga guys masuk kembali tambahkan efek disini kita cari aja namanya efek remas ada yang terlalu kita geser ke atas di awal kita tambahkan keyframe dan di akhir kita tambahkan keyframe dan di tengah kita tambahkan keyframe kembali ke awal kita ubah menjadi kira-kira 20 ya guys itu di akhir kita ubah menjadi min 20 guys kita tambahkan kurva ini guys kita balik kembali kembali ini guys lainnya beberapa dan jadikan kalau kita tentu potonya ini dia 1 2 3 4 terjadi guys qalu warna ambas ini juga kita tempelkan agaknya kita pilih kita pilih efek ajak tembanyu Kembali, untuk foto yang ini, kita pilih titik 3 foto ke kanan atas, kita balik secara horizontal, kembali. Dan ini foto yang ini, kita balik secara horizontal. Oke, untuk foto yang ini lagi, kita balik secara horizontal. Untuk foto yang ini, kita balik secara horizontal. Kembali, kita salin efek, masuk ke awal, foto yang awal kita masuk. Ke efek, kita salin efek. Geser ke kanan, kita masuk ke foto yang belum ditambahkan efek. Lalu kita masuk ke efek, kita balik saja di sini, kembali. Lalu kita tambahkan lagi foto. Ketapatan berada segini, lalu kita masuk, kita tambahkan efek, tambahkan ubin di sini ada. Kita tambahkan mirror-nya, untuk foto-nya kita tambahkan efek di awal. Ini setiap efeknya, guys. Ini setiap efeknya, guys. Kembali. Tambahkan lagi efeknya. Efeknya, di sebelah efeknya. Di setiap tengah-tengah, video yang ditambahkan efeknya. Kembali ke awal. Kita perbesar menjadi 1,780, guys. Lanjut ke titik bit selanjutnya, kita ubahkan sama, guys. 1 titik 1,880. Lanjut ke titik bit selanjutnya, 1,880. Bit selanjutnya, 1,880. Oke, kembali. Masuk di sini. Kembali ke awal. Kita paskan di tengah-tengah tab-tab. Video yang ditambahkan kurva. Tambahkan kurvanya seperti ini. Kita geser. Tambahkan kurva. Geser. Kita bisa di sini. Geser. Tambahkan kurva. Geser. Tambahkan kurva lagi. Geser. Tambahkan kurva lagi. Kembali. Dan kita tambahkan efek. Sehingga kita tambahkan efek. Jangan mengambing. Coba menjadi. Untuk sedikit kita abang jadi 90. Cepat ruansinya abang jadi satu. Cuman itu dia bersama saja. Kembali. Lalu kita potong-potong aja. Lalu kita tekan nama foto yang dia. Seperti ini guys. Seperti ini. Sampai tercintang. Oke. Cintang semua. Lalu kita gabungkan. Menjadi grup. Masuk ke grup. Kita tambahkan. Jadi di sini guys. Kembali kita tambahkan. Bentuk persegi panjang. Kita potong segini guys. Lalu kita. Ini di atas. Sekitar. Lengkang ke area komposisi. Kita tambahkan efek. Tambahkan efek. Masuk efek. Tambahkan efek. Salah latar belakang. Kembali. Kita tambahkan efek. Masuk ke ditorsi. Kita cari peta pemindahan kutub. Pilih pengaturan sadar. Masuk ke sini. Kita subah. Sudutnya menjadi. 100. Oke guys. 100. Sudutnya jadi awal. Sudah kita. Ubang jadi. Tambahkan efek. Kita ubah. Bidu nolak. Lagi guys. Biarkan saja. Kembali. Kita tambahkan efek. Kita cari di kolom pencarian. Buram. Ketika tanpa jam buram putar ya guys. Ini penaturan standar. Kita masuk ke sudut. Untuk sudutnya kita ubah menjadi nol di awal. Tambahkan keyframe di akhir. Kita ubah menjadi. Oke sorry guys. Sorry guys. Kembali ya guys. Untuk sudutnya kita tambahkan keyframe. Kita taruh di akhir. Sudutnya menjadi nol. Lalu tambahkan keyframe lagi. Ubah menjadi. Sepuluh ya guys. Kembali. Biarkan saja. Kembali. Lalu masuk lagi ke. Group. Tambahkan efek. Tambahkan efek. Bagus. Di sini ada. E야만 temperatures kembali. Kita taruhnya kembali. Tidak banyak lagi. Jadi kita taruh makeng. Di sini ada. Masuk emang namanya. Kita ubah. Sudah menjadi sehat. 90-90 super kensinya kita ubah menjadi satu kembali kita makan efek lagi kita cari namanya kita masuk ke move transfer kita pilih ayo kelima terantara masukkan kita ubah menjadi untuk rekuensi kita ubah menjadi 53 kemudian kita ubah menjadi tiga guys kemudian kita ubah menjadi tiga lagi di sudut pertamanya tadi main tiga guys main tiga terus berduanya kita ubah menjadi tiga oke kembali masuk edit group mau ada yang ketinggalan guys masuk kuota yang pertama kita tambahkan efek tambahkan efek disini ada papan angkama kita pilih pengaturan standar lalu kita tambahkan tambahkan keyframe di awal kita gisir ke akhir keyframe nya tambahkan lagi keyframe kita ubah menjadi 100 120 ya guys di awal kita tambahkan kurva seperti ini guys kembali kembali kita kita salin aja salin satu aja kita cinta untuk semua fotonya kita tempelkan tempelkan efek aja guys yang biru ini kita hilangkan kecuali efeknya yang berwarna biru kita tempelkan oke jadi guys kembali oh maaf guys ada yang tinggal dulu kita masuk ke foto yang ini guys tambahkan efek tambahkan efek kita pilih glow scan untuk pengaturan standar kita geser ke atas ini taruh di bawah aja kita pilih glow scan nya kita pilih kita ubah menjadi bulkan saja guys bisa di awal di akhirnya kita nolkan bisa di akhir oh maaf guys keyframe nya kita bisa di akhir kita tambahkan kurva seperti ini guys kembali untuk smooth nya kita pilih kita pilih glow tinggal 8 nya kembali oke untuk selanjutnya kita tambahkan lagi kita ke air kita tambahkan foto lagi kita pakai foto kita panjangkan segini guys kita potong-potong saja fotonya oke kembali ke foto yang awal tadi ini ini lalu kita salin satu layar kita cari foto yang panjang yang ini ya tadi yang ini jangan sampai ini lalu kita centang kita ke atas kita tarik ke kanan lalu kita centang lagi foto yang ini lalu kita tempelkan tempelkan gaya kita hilangkan semua yang hijau ini guys kecuali yang yang efek kita tempel lalu kita tempel oke selesai kembali kembali untuk foto yang ini kita ubah masuk ke foto yang ini guys kita salin satu layar oke kita ke akhir kita centang semua foto yang belum ditambahkan efek lalu kita salin kita tempel gaya lalu kita hilangkan hijau semuanya guys kecuali apa kita tempel oke kembali untuk foto yang ini kita kita ubah kita balik secara horizontal dan foto yang ini kita balik secara horizontal oke selanjutnya untuk selanjutnya kita tambahkan efek HD untuk efek HD nya sudah saya siapkan di link deskripsi ya guys caranya kita kita salin satu layar kembali kita masuk proyek kita tadi lalu kita tempelkan kita tambahkan di sini guys oke udah pas kayaknya dulu abis kita potong saja potongnya oke selesai oke guys sekian dulu video tutorialnya tutorial dari saya semoga bermanfaat jika ada kesalahpahaman tulis di kolom komentar untuk semua bahan dan mentahnya sudah saya diakan di link deskripsi ya guys terima kasih terima kasih